Hujan deras mengguyur bagian selatan Gaza pada Rabu 13 Desember 2023. Derasnya curah hujan membuat lumpur ikut terbawa hingga mengakibatkan banjir. Kem-kem pengungsian di Gaza pun sangat terdampak akibat hujan lebat yang terjadi. Dalam sebuah video yang beredar, tenda-tenda di kem pengungsi di Gaza Selatan tampak bocor. Sejumlah tenda juga disebutkan terendam banjir. Seorang jurnalis Palestina mendokumentasikan situasi di kem pengungsi Der Al-Balah. Di sana tampak sejumlah orang berjejer membawa wadah-wadah. Rupanya mereka mencoba untuk mengumpulkan air hujan itu, lantaran kekurangan air selama di pengungsian. Di sisi lain, akibat curah hujan yang tinggi dan mengakibatkan banjir, turut menghambat ambulans-ambulans untuk beroperasi. Seperti dalam video yang beredar pada Rabu 13 Desember 2023, yang menampilkan proses evakuasi seorang wanita terluka yang terjebak di ambulans di tengah-tengah banjir. Wanita tersebut tampak dikeluarkan dari kaca belakang ambulans oleh seorang pria. Dalam video terlihat bahwa banjir di Gaza setinggi paha orang dewasa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.